Hamzah, pria berusia 34 tahun, salah satu penumpang kapal KM Sapina 02, terpaksa harus melompat dari kapal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penikaman brutal yang dilakukan tersangkate, pria berusia 37 tahun di atas kapal. Akibatnya, 5 penumpang yang diantaranya 1 wanita sedang mengandung mengalami luka akibat terkena senjata tajam. Kamis 16 September pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pencarian korban Hamzah terus dilanjutkan. Pihak kantor pencarian dan pertolongan Sartarakan dibantu dengan pihak Pol Airpores Tarakan dan Dansatrol melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Pihak Basarnas juga terus melakukan pencarian dengan membagi tim untuk melakukan penyisiran di perairan Tanjung Pasir. Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartarakan Amiruddin mengaku sampai dengan sore tadi belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan korban Hamzah. Tim gabungan di hari pertama pencarian menyisir tempat kejadian jatuhnya Hamzah dan hanya bergeser hingga 0,3 nautical mile. Amiruddin menjelaskan pihaknya juga akan menyisir beberapa pulau terdekat dengan lokasi kejadian. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan korban Hamzah karena ketakutan mengamankan diri berenang ke area daratan. Namun sejauh ini, pihaknya masih terus melakukan penyisiran. Hingga tiga tim dari Basarnas, Dansatrol, dan Port Airpores Tarakan. Pukul 14.29 ini hampir-hampir sore, itu hasilnya manusia nihil dan memang masih fokus pencarian kami itu di daerah LKT Duga. Ya, masih di daerah seputaran di mana tempatnya korban terjatuh dari kapalnya sesuai dengan laporan yang kami terima. Ada pun pencarian kita perluas, itu paling sekitar 0,5 nautical mile aja ke arah timur maupun ke arah barat. Karena di sekitaran situ masih diapit oleh daratan pulau Tarakan maupun daerah gosong-gosong yang ada di daerah pulau Kaciyak. Jadi memang masih fokus masih seputaran situ dulu, tidak terlalu kita terlebar. Tui Muhammad melaporkan